Semua akan indah, tepat pada waktunya, ku yakin Tuhan mendengar semua doa. Masih lelah rasanya tubuh ini, namun di sore hari, kami kembali ke tempat kerajinan pembuatan nipah. Oh, ya tusuk lagi. Oh, gitu caranya, Nek. Terus baru disambung lagi. Aku tak dapat membayangkan betapa hebatnya Nini membuat kerajinan ini. Dengan penglihatan dan tubuh yang serba terbatas, ia masih mampu menyulap daun-daun ini dengan karya yang indah. Jadi, ini rata-rata pengrajin atap nipah ini ada berapa? Maksudnya, umurnya itu berapa? Apa kayak Nini semua? Enggak. Usia 82 ini? Enggak? Enggak. Jadi, umurnya berapa-berapa itu? Tidak, muda-muda orangnya. Mudah-mudah? Iya. Oh, gitu? Banyak toang pemuda pada saya. Oh, iya. Lebih muda dari Nini ya? Iya. Ya udah nih, abis ini kita balik rumah, tapi kita beresin dulu Nini harus selesai berapa atap ini? Selesai berapa atap? 50 lembar satu hari. 50 lembar itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bapak 20. Berarti masih ada 41 lagi. Aku aja baru nyelesain satu. Masih ada 40 lagi. Ya udah, kalau gitu kita selesain dulu. 40 lembar lagi kita selesain ya nih ya. Habis itu kita istirahat pulang ke rumah. Bagaimana ini? Jennifer mau ngasih Nini sedikit hadiah gitu. Karena aku melihat Nini itu kan kerjanya tuh udah usia lanjut, tapi masih kerja juga gitu kan. Nini mau buka? Iya, buka. Ayo kita tarik sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini baju buat Nini. Ini ada sejadah ya Nini ya, buat sholat ya. Ini juga ada, ini mukenahnya. Cantik sekali loh ini Nini mau kenanya. Ini adalah, coba dong. Ini buka ah. Buat idul fitri juga nih ya. Mau lebaran kan? Mau lebaran jadi Nini udah punya baju baru. Nah, ini ada caping dibeliin supaya Nini kalau misalnya melaut nyari daun nipah, tuh. Tidak akan kepanasan secara Kalimantan tengah ini kan. Uh, kumai ini kan panas sekali kan, nih. Tuh. Saya mau ngasih ini, salah. Nah, saya mau ngasih ini buat Nini. Apa kira-kira isinya? Biasanya kalau mengasih saya tuh, uh, 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 untuk Nini, karena kita lihat, Nini ini kan bekerja udah berat sekali. Pekerjaan di Nini ini berat sekali, karena saya juga sudah mengalaminya, saya sudah ikut Nini bekerja, saya nggak tahu itu, Nini itu sepertinya kayak kuat, tapi saya tahu itu pekerjaan yang sangat melelakan sekali. Nini, ya, Nini janji istirahat dulu, ya. Iya. Anak kan juga udah kerja, ya. Nini nggak usah pikir-pikir yang lain. Ya. Banyak, kan. Terima kasih. Dewi, gimana perasaannya? Nah, maksudnya mamanya dapat hadiah dari kamu, gimana perasaan kamu? Senang banget. Yang Dewi belum bisa beliin gitu. Jadi senang kalau rumah dikasih itu dari kakak Cece. Kan Dewi belum bisa ngasih apa-apa. Alangkah beratnya beban yang harus dipikul oleh seorang perempuan renta seperti Nini Rohimah ini. Waktu senja di hidupnya, seharusnya waktu istirahat dan bahagianya. Namun apa daya? Dalam kondisi keterbatasan tubuh, ia harus berjuang menutupi keterbatasan ekonomi keluarga sebagai pengrajin Nipah. Keyakinannya, jika bahagia itu, lahir dari tawakal dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Balada, Orang Tangguh. Terima kasih telah menonton!